Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan oplos cat tembok dengan warna pink kita lihat disini pilihan warna pink apa saja yang cocok untuk kita oplos karena pelanggan kita hari ini ingin meng oplos untuk interior kita pilihkan warna yang tidak terlalu tua ataupun tidak terlalu muda disini kita pilihkan warna disini kita telah pilihkan warnanya yang ini dengan nama kaktus dahlia kaktus dahlia dengan kode warna 78RR54-274 kita lihat warna yang dari atas berwarna muda semakin ke bawah warnanya agak sedikit terang terus ke bawah lagi warnanya semakin pekat dan akhirnya kita pilihkan warna kaktus dahlia yang merupakan warnanya sedang jadi bagi teman-teman yang ingin melihat pilihan warna jangan lupa download aplikasi dulu visualizer disana teman-teman akan bisa memilih warna yang cocok yang sesuai dengan selera teman-teman dan disana akan ada untuk mencari kombinasi warna apa saja yang bisa kita pakai lanjut kita ke mesin tinting kita buka aplikasinya di komputer dengan nama Dulux disini kita akan memilih pilihan produk Dulux nya adalah Dulux Katilak Interior untuk harga teman-teman bisa melihat di deskripsi dari konten kita ini disana kita akan tuliskan detail lengkap nomor cat dan harga untuk cat Dulux Katilak Interior dengan warna kaktus dahlia ini kita lihat disini base yang digunakan adalah base B dengan tinta ada 4 macam tinta tinta yang digunakan adalah black FFR oxide red dan warna putih kita ambil base nya yang ukuran 5 kg selanjutnya kita akan masukkan ke mesin Oplos teman-teman bisa menyaksikan disini bagaimana proses memasukkan tinta secara otomatis dilakukan melalui komputer dan setelah itu dilakukan mixing menggunakan mixing yang kita atur berapa putaran untuk pengadukan biar rata dan semua ini dilakukan secara otomatis selamat menikmati 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 setelah proses memasukkan tinta selesai kita masuk ke tahap berikutnya yaitu proses mixing menggunakan mesin yang dilakukan secara otomatis sebelumnya kita tutup dulu rapat-rapat agar tidak terjadi kebocoran pada saat mixing kita masuk ke dalam mesin dan kita tekan tombol untuk pengaturan berapa lama dilakukan mixing bisa diatur pada panel yang ada disini selamat menikmati setelah proses mixing selesai kita harus lihat dulu hasil dari catnya apakah sesuai dengan yang kita pilihkan tadi atau tidak jika hasilnya tidak sesuai dengan yang teman-teman pilihkan tadi kita bisa melakukan pembicaraan dengan toko bagaimana solusinya agar cat yang kita inginkan sesuai dengan yang kita pilihkan tadi terima kasih teman-teman telah menonton video kita ini jangan lupa subscribe-nya dan silahkan lihat video kita yang lainnya terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman